Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Secara rapat koordinasi Bapak Gubernur Papua Barat, Bapak Dominus Mandacan Mitra kami, Rekan Kartuja kami, Bapak Dirjen IKP Bapak Usman Kansom Yang terhormat Pertopindah dari Provinsi Papua Barat Bapak Ibu Bupati Yang mewakili yang hadir, yang menjadi mitra kerjasama kami Dari Bupati Manokwari, Bupati Bapak-Bupati Teluk Wondama Bapak-Bupati Teluk Bintuni Bapak-Bupati Tambrau, Bapak-Bupati Sorong Selatan Bapak-Bupati yang mewakili dari Sorong Kalau di Mybrad saja empat Mitra kami, di sini ada konsorsium lintas Konsorsium Huawei Ini mitra teknologi Dan PTC ya, sebagai mitra penyediaan Dan yang penting, mungkin belum tersebut dari Tampom Selva Karena di sinilah mitra kami nanti kalau sinyalnya hadir, Pak Yang muncul Tampom Selva Jadi yang penting, mereka lah jadi operator selular ya Dari tim pasuker yang kami bangun Pak Gunur, ini sebuah pohonan ya Bahwa provinsi Papua Barat Ini menjadi provinsi yang pertama, Pak, oleh Bapak Menteri Diristikkan kehadiran sinyalnya, Pak Jadi, karena dalam 2 tahun 2021 dan 2022 Akan dibangun sebanyak 7.904 lokasi, desa Inilah yang pertama, Pak, kami mau diseritakan Jadi, ini sebuah Kalau saya boleh cerita, Pak Gubernur Ijin Pak Menteri, saya buka Peresmian ini, menghadirkan sinyal adalah sebuah proses panjang, Pak Sebuah proses panjang yang mungkin perlu saya ceritakan Sampai hadirnya sinyal ini Jadi, kami bakti, Pak B.U. Bakti Ini memang ketika dibentuk tahun 2006 lalu, Pak Itu diberikan amanah untuk mengelola sejumlah dana, Pak Yang diperoleh dari kontribusi operator seluler Dana ini kemudian dikelola Ternyata Yang harapan awalnya dana ini bisa menyelesaikan semua PR pekerjaan rumah yang ditinggalkan oleh operator Karena secara bisnis, tidak ada cuannya, Pak Mereka Bahkan mereka bisa berdarah-darah Ternyata, uang tersebut, Pak Itu hanya bisa menyelesaikan Hingga membangun backbone pala-paling yang tadi disampaikan oleh Direksi kami, Pak Dianurga Jadi, Pak Joni Bate ketika menjadi Menteri Komunfo di 2019 Kami informasikan, Pak Ini sinyal melalui pala-paling Belum sampai ke masyarakat Baru berhenti di Ibu kota provinsi atau Ibu kota kabupaten Masih ada desa-desa yang Berharap sinyal, tapi uang sudah ada, Pak Nah, proses untuk mendapatkan pembiayaan, Pak Di luar dana kontribusi operator itu, Pak Proses yang panjang, Pak Ini saya boleh ceritakan Pembicaraan kami Berulang-ulang dengan kemenggeran keuangan Selalu disandingkan dengan sektor lainnya, Pak Jadi, kalau Bapak tentu pahami bahwa Indonesia ini, Pak Ibarat sebuah keluarga Keluarga dengan penghasilan pas-pasan, Pak Anak yang terlima Anak pertama namanya kesehatan, Pak Anak kedua namanya pendidikan Anak ketiga namanya kata-kata impas ukur jalan, Pak Ini kami kebagian anak kelima, Pak Paling bontot, Pak Yang namanya Komunfo Masing-masing tentunya punya peran, Tentik Bahkan ketika Komunfo bilang ke Bapak Pati-pati, minta uang dong Ini kami anak kelima mau buat sekolah Mau bangun kawan-kawan URBS Wah, jangan adik Ini kakak butuh mau kuliah Yang namanya kesehatan butuh lebih besar Jadi, kami selalu dibandingkan Penting mana sektor Komunfo dengan sektor pendidikan Penting mana sektor Komunfo Dengan sektor kesehatan Inilah fakta, Pak Proses perjalanan panjang kami peroleh Bahkan Ibu Menjauh pada saat itu Menyatakan Bahwa best practice-nya, Pak Sektor terkomunikasi itu Di mana-mana di luar negeri Itu dibiayai oleh swasta Bukan oleh negara Nah, inilah yang kami sampaikan Jadi, Pak Joni Blateng menjadi Menteri kami, Pak Kita punya persoalan Uang swasta ini nggak cukup, Pak PN yang dikasih terlalu banyak Ibarat meninggalkan soal ujian, Pak Ini soal yang bisa buat pemerintah itu Kalau kita masih ingat masih soal Isyai semua, Pak Yang mau dibaca soal yang dipercayai, Pak Isyai semua, suruh teorinya banyak Itu biasa soal-soal yang kita hindari, Pak Inilah faktanya bahwa Kami memiliki kebatasan Sebagai bakti Sebagai siri agensi Sehingga saya disini Pada Pak Menteri, Pak Satu-satunya Karena pemerintah harus turun tangan Harus check in Melihat berbagai Situasi, kondisi, geografi Yang terpencil Yang akhirnya saya mengerti Kenapa mereka tinggalkan oleh operator Yang akhirnya saya mengerti